Acara ini dipersembahkan oleh Hari ini Mama Juni ada masak dua menu pertama adalah Rujak ala Dapur Mama Menu kedua, Syumai Ketan Nah selain gampang, kenapa? Saat kita mama-mama yang bikin rujak ini bisa mengajak anak-anak Atau suaminya bantu ya mengaduk-aduk, dicampurkan buahnya Itu bisa dibantu sama suaminya atau anak-anaknya Saya ingin mengajak orang lebih banyak lagi bervegetaris Nah untuk itu saya berusaha terus-berusaha terus Sehingga lebih sehat ya kata orang kan Bukan kata orang ya kenyataan ya Memang lebih sehat makanan VG Selamat pagi Mama-mama di rumah Selamat ketemu lagi sama Mama Juni di Dapur Mama Apa kabar Mama-mama di rumah? Semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga Nah hari ini Mama Juni mau membagikan dua resep Apa itu? Yang pertama adalah rujak ala dapur mama Kedua Syumai Ketan Mau tahu cara untuk membuat kedua menu ini? Ikutinlah video ini Ini bahan-bahannya Ini ada cabai keriting Ada mangga Ada lemon Ada bengkuang Ada ketimun Jepang Terus ada nenas Ada pepaya Ini ada kapur siri Ini ada garam Ini ada cabai bubuk Ada gula pasir Kita proses cara membuat rujak Pertama-tama saya harus potong pepayanya dulu Seperti ini Tapi bisa juga Mama-mama mau motong sesuai dengan seleranya Mau bentuknya seperti apa Boleh-boleh aja Mama-mama Ini pepayanya sudah dipotong Beratnya sebanyak setengah kilo Untuk mendapatkan pepaya ini Supaya crunchy Digit Waktu gigit Kita ada rasa Kelkeknya gitu Mama Juni akan menambahkan Satu sendok kapur siri Seperti ini Satu sendok makan ya Mama-mama Setelah itu Ditambahkan air Seperti ini Terus Nah air sudah ditambahkan Sekarang mama-mama Kita aduk-aduk ya Biar Tercampur rata Antara pepayanya Sama kapur siri Gitu loh Boleh juga minta Anak-anak yang di rumah Bantuin mama-mama Yaitu aduk-aduk Aduk gampang kan Terus kita diamkan Selama satu jam Setelah pepaya ini Crunchy Atau garing Baru dicuci bersih Cara cucinya Sampai airnya Tidak ada putih Ini kan masih putih-putih Cucinya sampai bersih Biasanya tiga kali Sudah bisa bersih Airnya sudah bening Tapi ini Tunggu ya Satu jam Mama-mama yang di rumah Sekarang Mama Juni Mau potong Ketimun Jepang Secaranya Yaitu Seperti biasanya Kita potong Ujung Kita suka Ini ya Mengeluarkan getahnya Oke Gosok-gosok Seperti itu aja Terus Setelah itu Kita potong lagi Buang Di sini juga sama Kita gosok-gosokkan Supaya mengeluarkan getahnya Tuh kan Bener kan Terus Setelah itu Kita potong Ini juga Sesuai dengan Keinginannya Mau besar kecil Mau bentuk seperti apa Tapi yang pasti Tengahnya ini Dibuang Nah setelah dipotong-potong Seperti ini Bagian tengah Ketimunnya ini Dibisakan Oke Kan seperti ini Oke Saya lanjutkan Motong Semuanya Mama-mama di rumah Sekarang Mama Juni Mau potong lemon Kenapa Mau pakai lemon Bukan pakai cuka Nah Alasannya seperti ini Ketika kita pakai Lemon Warnanya tetap akan Ijo Mama Juni akan Tambahkan Satu sendok Makan garam Setelah ditambahkan Bahan-bahannya Sudah cukup ya Nah Boleh minta Anak-anak yang di rumah Atau papa-papa Juga Ngaduk Juga boleh-boleh Minta bantuan Sudah rata sekarang Kita tunggu Setengah jam kemudian Dia akan merobak Airnya akan keluar Dan lagi ini akan Ciut Tidak seperti ini Sekarang Mama Juni Mau Tuangkan Ke blender Yaitu Mangga kue ini Buahnya Terus Nah Sudah Setelah dipotong-potong Kecil ya Kue ini Nah Jika cabai Mau berapa Pedas atau tidak pedas Itu tergantung Seleranya Mama Ini Potong Kita gunting Gampang kan Tuangkan sedikit air Supaya lebih gampang Blender Untuk Oke Mama-mama yang di rumah Ini Buah kue ini Sama Cabainya Sudah di blender Alu Seperti ini Lalu Dimasak Kita tuangkan Ke panci Seperti ini Aduk Di aduk-aduk Aduk Juga Mama-mama yang di rumah Sekarang Mama Juni Mau tambahkan Setengah kilo Gula pasir Di aduk-aduk dulu Setelah itu Setelah itu Tambahkan satu sendok makan garam Setelah semuanya sudah tercampur dengan sempurna seperti ini Lalu tuangkan kolang kaling Lalu tuangkan kolang kaling Seperti ini kolang kalingnya Enak lho Juga setengah kilo Jika warnanya kurang merah Atau boleh ditambahkan cabai bubuk Mama-mama Nih tuh Satu sendok Aku gak suka pedas Tuh warnanya lebih bagus kan Lebih merah kan Nah Mama-mama yang di rumah Nah Ini pepayanya yang tadi Dicampurkan ke kapur siri Didiamkan satu jam Terus dicuci bersih Sampai tiga kali Ini udah bersih banget Terakhir Dibilas pakai air mateng Supaya tidak tersisa Air-air yang mentah Terus ditiriskan Nih lihat Udah gak ada airnya sama sekali Kenapa? Udah ditiriskan Terus Saya saatnya Campurkan buah-buah Di dalam Bumbu rujak ini Yaitu Setengah kilo Pepaya Aduk-aduk Campurkan Ketimun ini juga Oke Tambahkan Nenas Aduk-aduk Mau tambah Mau ada nenas Atau enggak Juga terserah Ya Maunya Uang Saya tambahkan buku Boleh-boleh aja Ya Terus Saya tambahkan Mangga Mangga Apa aja Boleh ya Mama-mama yang di rumah Coba lihat Ini Rujak Dapur mama Sudah jadi Bagus kan Warna-warni Wow Bikin Ngiler nih Saatnya kita Plating Mama-mama yang di rumah Nih Rujak Ala Dapur mama Sudah selesai Rasanya juga Enak Sehat Nah Semuanya ini Apa ya Buah-buah yang seger Lihat aja Warnanya ada ketahuan Seger Pastinya Enak Mama-mama yang di rumah Masih bersama Mama Juni Di dapur mama Nah menu kedua Mama Juni Adalah ketan Siumai ketan Makanan yang sehat Yang kita ketahuin Biasanya kan Makan siumai itu Ada ini ya Ada Beraneka macam ya Ada hewani Ada Yang lain-lainnya ya Tapi Hari ini Mama Juni Mau masak Makanan yang sehat Yaitu Tanpa ada Daging-dagingan Isinya Hanya jamur Saus jamur Dan ketan Yuk Kita masak Yuk mama Mama-mama yang di rumah Mama Juni Hari ini Akan bikin Siumai ketan Apa aja sih Bahan-bahannya Ini dia Ada hyoko Jamur yang Sudah dikeringkan Saus tiram VG Kulit Siumai Tentu ya Kita pakai kulit siumai Kalau enggak Gimana bungkusnya ya Terus Ada Ketan Yang udah direndam Satu malam Terus dicuci bersih Ditiriskan Terus ada Bumbu Goyo Kaldu jamur Mau tahu caranya Gimana Ikutin selanjutnya Di dapur mama Sekarang Mama Juni Mau Masak Tuang Sedikit Cukup Sekitar Satu sendok Makan Terus diratakan Minyaknya Ini dia Bumbu Goyonya Ditumis Tumis Wah Sudah kecium Wanginya Setelah itu Tambahkan Saus tiram VG Sekitar 2 sendok makan Jika Jika Mau warnanya Lebih gelap Lagi Boleh Ditambahkan 3 sendok Tapi Jangan pakai Garam Karena Ini asin Sekali Jadi Bumbu yang lainnya Itu dikurangin Jika Ingin Warnanya Lebih gelap Semuanya Boleh Ditambahkan 3 sendok Saya yang suka Saus tiram Jadi Saya bikin Mama Juni Akan Tambahkan 1 sendok Saus tiram Wah Nah Ini Sudah Sudah ini Kecium Wanginya Tuh Wangi Terus Ditambahkan Minyak Wijen Tambah Wangi Langgin Setelah Semua Bahan-bahan Ini Sudah Diaduk Rata-rata Sekarang Saatnya Mama Juni Tuangkan Jamur Yang Yoko Ini Yang Sudah Dipotong Kecil-kecil Tumis 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 Lagi Wah Tambah Wangi Kaldu Jamur Sedikit 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 Wah Tambah Wangi Lagi Sekarang Saatnya Masukkan Beras Ketan Akan Ditumis Tumis Tumis Lagi Tumis Tumis Wah Ini Sudah Wangi Sekali Ini Ini Kering Kering Sekali Ya Saatnya Kita Tambahkan Air Dua gelas Pertama-tama Ini Masih ada Sisa Gak 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 Bolehkan Kita Menghianyakan Makanan Gelas Pertama Yaitu 250 Mili Air Setelah Udah Agak Mengental Gitu Kita Boleh Tambahkan Air Yang Kedua Kedua Tadi Ada Tambah Satu Gelas Satu Gelas Seperti Ini Sekitar 250 Mili Terus Kita Tambahkan Pelan-pelan Pelan-pelan Sambil Ngaduk Sambil Tambahkan Ngaduk Tambahkan Seperti Ini Nah Ini Keliatannya Airnya Banyak Tapi Gak Apa-apa Nanti Kita Aduk-aduk Terus Di Aronin Nanti Dia akan Mengering Mengering Sampai Kental Sehingga Setelah Dingin Kita Bisa Bentuk Bentuk Bulat-bulat Baru Dibungkus Sama Kulit Siomai Mama-mama Yang di rumah Ini Udah Jadi Loh Mama-mama Yang di rumah Ini Loh Tadi Kan Ketannya Udah Di Aron Kita Tunggu Dingin Dulu Kalau Enggak Tangannya Panas Loh Gak Bisa Dibentuk Kalau Masih Panas Sekarang Udah Dingin Udah Bisa Dibentuk Saatnya Bikin Siomai Seperti ini Kita Ngambil Satu Kira-kira Satu Sendok Makan Terus Kita Bulat-bulatin 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 Lalu Lalu Taruh Taruh Kesini Dulu Kita Taruh Disini Terus Yang Tadi Udah Dibulat-bulat Taruh Di Tengah Lalu Kita Bentuk Seperti Siomai Nanti Saya Bentuk Yang lain Nanti Dikomplain Katanya Bikin Siomai Kok Bentuk Yang lain Tapi Boleh-boleh Aja Siapa Tahu Bisa Bikin Bentuk Bunga Bisa Bikin Digulung Gulung Bisa Sekarang Orang-orang Pada Modifikasi Bentuk-bentuk Siomai Seperti Ini Terus Kita Muter Jadi Jarinya Kita Buter Supaya Dia Tidak Naik Ke Atas Ini Tangan Ditutup Terus Oke Jadi Sebenarnya Di bawahnya Ini Muter Supaya Dia Seperti Melembung Ke Atas Oke Mama-Mama Di dapur Saatnya Mama Juni Kukus Mama Juni Akan Oleskan Minyak Di dasar Kukusnya Ini Kita Tunggu Airnya Sudah Mendidih Petaknya Kukus Sudah Mendidih Tuh Bentuknya Masih Cakep Nah Mama-Mama Ini Tadi Mama Juni Yang Bikin Enak Kan Ini Veg Per-vegetarian Supaya Badan Sehat Bentuknya Juga Menarik Dimakannya Juga Enak Bisa Buat Sarapan Bisa Buat Sarapan Atau Ini Makan Inilah Cembilan Sejenis Temilan Selain Menyahatkan Badan Dia Juga Enak Rasanya Jadi Artinya Makan Veg Itu Bukannya Enggak Enak Kok Begitu Aja Enggak Ternyata Ini Enak Sekali Yuk Mama-Mama Di rumah Bikin Ya Nanti Kita Makan Bareng Oke Mama-Mama Tidak Terasa Udah Dua menu Yang Mama Juni Bagikan Yaitu Pertama Masih Ingat Bikinnya Apa Yaitu Rujak Alat Dapur Mama Menu Kedua Yaitu Syomai Ketan Yang Sehat Dan Lejat Sampai Ketemu Mama-Mama Di Episode Selanjutnya Atau Ada Juga Mama-Mama Yang Lain Akan Isi Acara Inspiration Di Dapur Mama Da Acara Disembahkan Oleh